pemuda yang cukup kekal. Kemudian ada satu orang ketua yang merupakan orang tua daripada penggerak bambu itu dengan menggunakan, kita bilang di sini, komanian. Bukan sesajen bayar. Itu tempat di mana kita menggunakan barah, api, dan ditatus komanian. Kemudian munculnya acak. Dan orang itu akan membawa bambu itu menjadi bergerak. Walaupun sudah dipegang oleh beberapa orang, 5-7 orang, tapi apabila roh atau sesuatu arwah sudah masuk ke bambu itu, dia bisa bergerak kemana saja. Sehingga itu pertunjukan yang sangat menarik, membuat penonton dan orang yang maugan juga bisa tergila-gila. Selamat datang di kanal podcast pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yonki Adhiasa, sebagai host. Pada episode kali ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata provinsi Maluku. Maluku memiliki sejarah yang sangat panjang. Paling tidak, tercatat pada zaman dinasti Tang 618-907 Masehi, yaitu kekaisaran dari China di abad ke-7 yang sudah melakukan perdagangan dengan rakyat Maluku. Dan saat itu, Maluku sudah menjadi poros perdagangan rempah dunia. Para pedagang Arab, Persia, dan Gujarat, dan juga dari China, melakukan penjualan rempah Maluku hingga sampai ke Eropa. Menilik sejarah yang begitu panjang, serta destinasi wisata yang begitu menakjubkan, pada episode kali ini, kami akan berbincang dengan tur operator pelaku pariwisata Indonesia, Bapak Cesar Riupasa, owner dari Likes Baronda Indonesia, dan juga adalah koordinator wilayah Iintoa, Maluku, dan Papua. Selamat pagi, Pak Cesar. Apa kabar? Pak. Selamat pagi, Pak Yunggi. Selamat pagi, pemirsa dan pendengar Podcast Pariwisata Indonesia. Pak Cesar, selamat bergabung di acara Bincang Pariwisata dengan Podcast Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan pariwisata Provinsi Maluku. yang sudah sejak lama dikenal sebagai destinasi wisata. Silakan, Pak Cesar. Pariwisata Maluku sudah mulai terkenal dari tahun 1980, di mana Maluku mendapat dilukan Ambon Manise atau Maluku The Switch Island. di sini kita mempunyai beberapa objek wisata yang cukup terkenal sehingga di zaman itu banyak sekali pengunjung dari Eropa, dari Asia, dan dari Australia itu datang ke Maluku. Di Ambon kita punya satu event yang cukup terkenal sejak dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1999 itu namanya Darwin Ambon Yotreis, di mana para pelayar dari Darwin itu melakukan lomba, mulai start dari Darwin menuju kota Ambon. Kita semua ketahui wisatawan asing, khususnya Eropa dan Australia sangat suka melihat sejarah dan keindahan alam dan obyek wisata di Maluku. Bisa tolong sampaikan destinasi wisata yang menjadi daya tarik wisata di Maluku. Silahkan Pak Saisar. Di Maluku kita karena banyak begitu pulau-pulau yang ada di Maluku sehingga saya akan memulai dengan ketertarikan dari masing-masing pulau-pulau atau obyek wisata yang ada di Maluku. Pertama di Kota Ambon pada saat Anda datang ke Kota Ambon Ambon terkenal dengan Kota Musik sehingga Anda di airport Anda akan mendapat lagu-lagu yang cukup menarik untuk menghibur Anda. Kemudian Anda juga akan mendapatkan sejarah orang Maluku artinya dengan sejarah Patimura Kristina Tateau di mana mereka berperang melawan Belanda Kemudian juga ada beberapa obyek wisata baik di selatan utara barat dengan pantai dan keindahan laut yang baik serta kehidupan hari mereka Kemudian dari Kota Ambon kita berpindah ke Pulau Banda Anda tahu sendiri Pulau Banda yang penuh dengan cerita tentang rempah-rempahnya di mana banyak bangsa Eropa datang untuk mencari dua pala dan Pulau Banda juga memiliki tarian dan adat istiaga cakaliri serta diving Laut bahari yang cukup baik di mana Banda mempunyai satu spesies yang sangat unik yaitu Hugh Martyr atau Hammer Hitchard banyak para diver datang ke meluku untuk mencari Hugh Martyr kemudian kita berpindah ke Pulau Kei Pulau Kei terkenal dengan pasir putih yang menarik di mana Anda bisa berjalan berkilo kilometer di atas pasir putih yang cukup halus yang juga merupakan cukup halus kemudian di Pulau Kei Anda mempunyai makanan kuliner tertukur terkenal di mana punya rumput laut atau yang dinamakan lat yaitu kuliner yang cukup menarik kemudian juga di Pulau Kei ada tarian tradisional mereka dan juga salah satu tempat untuk melihat burung asli Pulau Kei di Pulau Kei besar kemudian kita beralih ke Pulau Serang yang lebih apabila Anda tertarik dengan trekking atau tertarik dengan butt watching jangan lupa mengunjungi Pulau Serang karena di Pulau Serang ada 17 satwa endemik khususnya burung endemik kemudian kita berpindah ke Pulau Buru kalau Pulau Buru dulu terkenal dengan tempat pembuangan tahanan politik tapi sekarang Pulau Buru menyediakan begitu banyak objek wisata buat Anda mulai dari air terjun mulai dengan perumahan kampung di atas laut bagaimana Anda melihat proses minyak kayu putih bagaimana Anda juga ingin melihat satwa endemik berupa penyung atau dikenal dengan tet terugah Anda bisa mengunjungi Pulau Buru dan semua transportasi dan aksesibilitas untuk ke Pulau Buru dan pulau lain sudah cukup baik baik sangat menarik sangat luar biasa begitu banyak destinasi wisata di Maluku tentunya waktu kita sangat terbatas untuk diskusi kita hari ini mari kita fokuskan pada kluster kota Ambon dan sekitarnya pendengar podcast pariwisata Indonesia akan tertarik mendapat penjelasan mengenai ikon atau highlight destinasi atau obyek wisata di kota Ambon silahkan Pak Saisar obyek wisata di kota Ambon yang sangat terkenal yaitu patung patimura patung patimura atau dikenal dengan pahlawan patimura adalah simbol perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda kemudian obyek wisata Benteng Victoria Benteng Victoria dibangun oleh Belanda untuk mempertahankan keberan mereka terhadap serangan orang Maluku dan juga merupakan penyimpanan tawanan orang orang Maluku di Benteng Victoria sehingga di sebelah benteng itu ada namanya Mardika atau Mardiker dalam bahasa Belanda yaitu lokasi pembebasan dimana tawanan itu setelah mereka bisa keluar dari dari benteng setelah membangun benteng mereka dipindahkan di sebelahnya ada obyek wisata patung Kristina Matardiahau Kristina Matardiahau adalah perlawan maluku perempuan yang bersama dengan Patimura melawan Belanda kita menggunjungi museum kota Ambon dimana tersimpan benda-benda bersejarah berupa pakaian adat dan juga bahan-bahan yang biasanya orang-orang tua kita menggunakan pada zaman dahulu Pantai Namalatu dimana terkenal dengan pintu kota dimana ada batu yang berlombang seperti gate atau dibilang ada bolongan yang seperti pintu di Namalatu juga terdapat di desa ada masyarakat yang kehidupan hari-hari membuat batu batak dengan menggunakan tanah merah nah kemudian juga di kota Ambon apabila kita pergi ke desa Wain ada belu terasasa yang orang Ambon memanggilnya Morea dimana Morea itu kita memberi makan menggunakan telur kemudian kita berpindah ke pantai Umi Muang di desa Liang disana airnya sangat jernih sehingga para tamu bisa bersenang-senang dan juga bisa snowfall dari pantai Hunimua kita berpindah ke salah satu pantai yang cukup terkenal di kota Ambon yaitu pantai Natsepa di pantai Natsepa kita juga bisa melihat masyarakat membuat rujak yang dikenal dengan rujak Natsepa dan kata orang Ambon jangan pernah mengatakan bahwa Anda sudah ke Ambon sebelum mencicipi rujak Natsepa dari obyek wisata yang saya sampaikan tadi maka semua tempat itu Anda bisa menggunakannya untuk bersel viria untuk menambah kunjungan Anda lebih menarik menarik sekali Pak Cesar itu luar biasa bagaimana kalau kita cerita mengenai paket paket wisata silakan Pak Cesar ceritakan berapa lama yang paling ideal kalau berwisata ke kota Ambon silakan Pak Cesar pada saat Anda berkunjung ke kota Ambon kami menyandakan paket 3 hari 2 malam nah hari pertama Anda tiba dari Jakarta dengan pesawat menuju airport Patimura tamu akan dijunjung oleh kami sebagai penandari masa kemudian diantar ke hotel dari hotel setelah check in dan makan pagi kita mulai bawa Anda untuk city tour dimana Anda akan melihat benteng Victoria gom perdamaian patung Patimura dan juga patung mata Christina jahau setelah itu Anda kami bawa makan siang di salah satu restoran yang cukup terkenal yaitu Sari Gudi Restoran dari Sari Gudi Restoran kita langsung mengantar Anda untuk bersenang-senang di Pantai Nama Latu kemudian dari Pantai Nama Latu Anda bisa berenang bisa snorkeling dan setelah sore hari kita kembali kita akan melewati desa Amahusi disitu kita akan memberikan coffee break buat Anda para tamu untuk menikmati kegiatan bakar sag gula dan diiringi dengan tarian kukulele atau kotobuang jadi tamu bisa kita ajalkan memelihat bagaimana cara membuat sagu gula di hari kedua setelah makan pagi kita akan menuju destinasi Pantai Natsepa dan Pantai Hunimua di Desa Liar dalam perjalanan menuju ke Pantai Hunimua kita akan stop di Desa Wai dengan objek wisata belut raksasa atau dikenal dengan sebutan orang maluku yaitu Moria belut akan diberikan diberi makan menggunakan telur setelah itu kita akan menuju ke Pantai Hunimua atau Pantai Hunimua dimana Anda bisa bersenang-senang di pantai kemudian Anda juga bisa berenang dan apabila Anda suka swapping Anda juga jangan lupa membawa perlahan shopping untuk shopping di pantai Hunimua di pantai Hunimua juga Anda bisa mencicipi kelapa muda disana karena di pantai itu banyak orang menjual kelapa muda dari pantai Hunimua kita pindah ke pantai Natsepa di pantai Natsepa Anda bisa makan siang dan juga bisa makan Rujat Natsepa kembali kita ke kota Ambon kita akan disusuti dengan tarian yang lain yaitu tari lengso dimana pada saat sore Anda mencicipi sukun goreng dan kopi raroban Anda akan melihat pertunjukan tari lengso di hari ketiga bagi tamu yang flightnya pagi hari kita akan menjemput dan mengantar tamu untuk kembali dari hotel menuju ke airport Patimura dan berangkat ke next desinas tetapi bagi tamu yang mengambil flight di siang hari atau sore hari masih kami memberikan kesempatan untuk berbelanja sehingga di Ambon Anda bisa membawa pulang oleh-oleh berupa minyak kayu putih atau ikan asap atau kaos Ambon sebagai oleh-oleh untuk teman-teman atau sanak saudara di tempat tinggal baik menarik sekali Pak Cesar menarik sekali paketnya sebagai destinasi wisata Maluku memiliki daya pikat obyek wisata yang begitu indah bagaimana dengan budayanya silahkan Pak Cesar ceritakan apa yang disukai wisatawan saat berkunjung ke Maluku silahkan Pak Cesar kebudayaan di Maluku ada terbagi dalam dua sesi kebudayaan asli Maluku sendiri dimana orang Maluku mempunyai budaya-budaya yang sudah turut-temur dari leluhun mereka dan juga ada budaya-budaya karena datangnya bangsa-bangsa Eropa ke Maluku nah untuk budaya Maluku sendiri kita mempunyai beberapa kebudayaan terutama yaitu budaya tarian cakalele budaya adat istiadat untuk selamatan kampung ada juga budaya orang Maluku dengan membuat ritual-ritual terhadap leluhur-leluhur mereka nah kemudian juga ada budaya-budaya yang seperti yang ditinggalkan oleh bangsa Belanda yaitu dengan tarian-tarian yang mereka tinggalkan seperti tarian dansa tali kemudian juga bangsa Portugis meninggalkan musik tersebut ukulele kemudian juga bangsa Arab meninggalkan budaya mereka yaitu tarian sawat dan juga berpengaruh terhadap budaya memasak untuk orang-orang lokal di Anggol menarik sekali mengenai budaya yang bercampur baur di Maluku ini saya pernah dengar dan saya pernah saksikan mengenai satu tarian ini yang sangat khas bambu gile bisa tolong Pak Cesar jelaskan apa cerita tentang bambu gile ini silahkan Pak bambu gila adalah suatu pentasan yang merupakan pentasan asli orang Maluku itu kita bisa jumpai bambu gila pada saat kita mengendal tamu-tamu grup dan itu pentasannya menggunakan sebatang bambu yang panjangnya kira-kira 3 sampai 5 meter dan kemudian dipegang oleh 5 orang pemuda yang cukup kekal kemudian ada satu orang ketua yang merupakan orang tua daripada penggerak bambu itu dengan menggunakan kita bilang disini komaniang bukan sesajen bayar itu tempat dimana kita menggunakan barah api dan ditarus komaniang kemudian muncul dan orang itu akan membawa bambu itu menjadi bergerak walaupun sudah dipegang oleh beberapa orang 5 sampai 7 orang tapi apabila roh atau sesuatu arwah sudah masuk ke bambu itu dia bisa bergerak kemana saja sehingga itu pertunjukan yang sangat menarik membuat penonton dan orang yang maugan juga bisa tergila-gila melihatnya makanya tradisi itu terus dipertahankan di kota Ambul cara pengambilan bambunya juga ada caranya dimana bambu harus dipotong pada malam hari dan pada saat memotong bambu itu tidak boleh menyentuh tanah dan itu dilakukan juga acara ritual sebelum bambunya dipotong sangat menarik untuk kita simak untuk kita kunjungi baik Pak Cesar sebagai pelaku pariwisata putra daerah di Maluku apa harapan dan himbawan pelaku pariwisata kepada pemerintah dalam hal ini pemangku kepentingan baik di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi silakan Pak Cesar kita tahu bersama bahwa alam Maluku ini merupakan bagian dari anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk itu kami mengharapkan kebijakan-kebijakan pemerintah menyambut pariwisata itu lebih perlu diperkuat lagi yang kedua yaitu kerjasama antara pemerintah dengan pelaku wisata karena terutama Biro Perjalanan karena Biro Perjalanan adalah sesuai dengan mandat undang-undang maka kamilah yang melakukan wholesaler dan kamilah yang mendatangkan para tamu karena apa yang kami lakukan adalah bagaimana mendatangkan income bagi provinsi kami kepada kabupaten kami dengan cara yang benar-benar sesuai dengan aturan yang benar yang ketiga kami sangat terbuka bagi dengan pemerintah untuk saling berdiskusi untuk memajukan pariwisata Maluku sehingga keputusan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar menjaga dan menguatkan objek-objek wisata yang ada di Maluku sekarang ini banyak promosi yang dilakukan oleh pemerintah tetapi menurut kami masih banyak hal-hal yang diperbaiki diantaranya seperti prime trip ke Maluku itu adalah satu cara yang cukup baik untuk bagaimana mempromosikan Maluku ke depan apabila kita mendatangkan beberapa travel agent dari luar kota Ambon atau dari luar Maluku datang ke Maluku melihat sendiri kota Ambon melihat sendiri objek wisata melihat bagaimana cara transportasi dan aksesibilitas di Maluku maka lebih meyakinkan bagaimana para travel agent di luar Maluku untuk mempromosikan Maluku lebih jauh lagi dan menatangkan tahun lebih banyak untuk tahun-tahun sebelumnya pemerintah provinsi Maluku sudah beberapa kali mengajak Biro Perjalanan untuk pameran ke luar negeri tetapi sekarang ini mungkin karena kondisi COVID jadi koordinasi itu belum bisa berjalan hanya kami pun harus terus memberi saran kepada pemerintah bahwa cara mempromosikan ke luar negeri itu juga perlu mendapat beberapa perubahan sehingga pada saat kita melakukan promosi ke luar negeri benar-benar targetnya yaitu Biro-Biro Perjalanan atau Wall Seller yang ada di luar negeri untuk mendatangkan tahun jadi secara koordinasi sudah pernah dilakukan namun secara target itu yang perlu kita berhubung sama-sama baik terima kasih Pak Cesar waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini terima kasih Pak Cesar yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi cerita bersama podcast Pariwisata Indonesia mudah-mudahan akan bermanfaat bagi para tur operator travel agent dan penikmat Pariwisata Indonesia untuk episode berikut kami akan menayangkan destinasi Banda Pulau Kei Pulau Buru dan Seram Utara saya Yonki Adiasa pamit undur diri salam Pariwisata selamat menikmati